Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diyah RT Idawati memantau pelaksanaan gerakan masker sekolah atau gemas jilid 2 Pada tujuh sekolah dasar di Kabupaten Pidi Sabtu 23 Januari 2021 Ketujuh sekolah yang dikunjungi yakni Sekolah Luar Biasa, Kecamatan Terebu, SD Negeri 1 dan Madrasah Ibtidaya Negeri 44 di Kecamatan Tidug, SDN 1 Kecamatan Kemala, SD Negeri Tanjung Bungong, Min 3 dan SD Negeri 3 di Kecamatan Tangse Dalam kunjungannya itu, Diyah yang didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbupar Aceh Jamaluddin dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Safrida Yuliani Turut mensosialisasikan tentang penerapan protokol kesehatan atau gerakan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak pada anak di lingkungan sekolah untuk mencegah penularan COVID-19 Wakil Ketua Satgas COVID-19 Aceh berpesan kepada seluruh siswa dan siswi yang telah melaksanakan kegiatan belajar secara tatap muka sejak awal Januari tersebut Agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker untuk mencegah penularan COVID-19 di sekolah Diyah juga mengingatkan kepada seluruh guru di sekolah supaya terus-menerus mensosialisasikan 3M supaya murid atau siswa-siswi di sekolah tidak lupa bahwa pandemi COVID-19 belum selesai dan penularannya dapat diminimalisir dengan pelaksanaan 3M yang dijalankan secara ketat Sementara itu, Kepala Disbupar Aceh Jamaluddin mengatakan pemerintah Aceh telah menugaskan setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh untuk mensosialisasikan 3M melalui gemas tahap kedua di setiap sekolah pada 23 kabupaten dan kota se-aceh demi memutus mata rantai penularan COVID-19 Setidaknya ada 46.911 masker anak yang diserahkan pemerintah Aceh melalui Disbupar Aceh kepada pemerintah Kabupaten Pidi Melalui gemas harap jamal, murid atau siswa-siswi di sekolah bisa lebih memahami dan sadar akan pentingnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan atau 3M baik di sekolah yang sudah mulai memperlakukan belajar secara tatap muka maupun di tempat umum lainnya